KASUS PENYELAHGUNAAN OBAT-OBATAN TERLARANG Lantaran pihak JPU belum siap, maka sidang ditunda hingga minggu depan. Mengenai kesiapan pihak Dawia menghadapi JPU, Reino Yohanes Romain selaku kuasa hukum Dawia mengatakan akan bersiap untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan. Sebelum diwakili oleh Reino, kakak ipar Dawia atau Zeki Alatas merupakan kuasa hukum Dawia. Merasa pekerjaannya direbut, Zeki berencana memperkarakan Reino yang dianggap telah merebut pekerjaannya dan melanggar kode etik pengacara. Suami dari Wirda ini mengundurkan diri pada 14 Juni 2018 lalu dikarenakan ada faktor komunikasi buruk dan tidak sejaran lagi antara Zeki dan pihak Dawia. Zeki juga merasa ada beberapa pihak yang menekan dan memaksa Dawia untuk tidak lagi mengikuti perintahnya. Namun Fitria Elvi mengatakan tidak ada yang menekan Dawia dan keputusan Umi mengganti pengacara sudah melalui proses musyawarah. Apa yang terjadi antara Zeki dan keluarga Dawia ketika memutuskan untuk mundur menjadi kuasa hukum Dawia? Bagaimana kondisi terkini Dawia dan kakak-kakaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik Bumirsa sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Wirda dan Bang Zek. Mbak Wirda ini adalah kakaknya Dawia ya sebetulnya. Jadi apa yang terjadi dengan keluarga lah, padahal menikahnya dengan keluarga Dawia. Bang Zek ini ada artikel bunyinya adalah pada tanggal 14 kemarin Bang Zek mengundurkan diri begitu. Jadi kalau bisa saya rangkap keputusan mengundurkan diri memang karena memang sudah ada tanda-tanda bahwa memang akan ganti pengacara atau sebetulnya ada faktor lain yang Bang Zek ingin tunjukkan dengan pengunduran diri ini Bang Zek? Sebenarnya, suara apa? Suara bagus ya. Karena banyak presko di sana sini. Artinya di sini, pengunduran diri saya ini sebenarnya sejak sudah dalam proses pemeriksaan di Polda sampai Dawia dan suara-suara lain di Rutan Polda. Karena sudah ada via ketiga yang mengganggu saya terus. Mengganggu, menggangguannya itu gimana? Artinya saya bekerja, dia mau coba-coba ikut juga menanganin case ini. Sedangkan itu orang bukannya lawyer ya. Bukannya lawyer, tidak mengerti hukum. Dia merasa lebih hebat, lebih pintar daripada lawyer. Nah, tetap saya bertahan terus kan, saya mengurus ya. Artinya bisa dikonfrontir juga dengan Dawia, dengan Muhammad. Artinya terang-terangan ini orang ya. Bilang, mau gak ganti lawyer. Saya punya lawyer yang cepat urusnya ini itu segala macam. Itu diutarakan di dalam Bang Zek waktu itu? Bukan. Diutarakan itu waktu di dalam Rutan Polda. Dia mengunjungi, dia mengunjungi si Muhammad dan Dawia. Udah jadi seperti itu? Ya, seperti itu. Tapi tetap ya, saya menganggap adik ipar saya, adik istri saya. Karena istri saya, setiap saya pulang nangis. Tolong bagaimana bantu Dawia. Jangan sampai Dawia ditinggalkan. Begitupun sebaliknya. Saya besuk Dawia di Rutan. Bang Kazeki, jangan tinggalkan Dawia dengan Muhammad. Dengan saudara-saudara yang lain. Kami tetap perlu bantuan. Perlu diurus terus. Jadi ini sebenarnya baik Mbak Wirda maupun Bang Zek. Pernah gak sih diberitahu oleh UMI? Karena ada artinya bahwa ini atas keputusan UMI, Elfi. Pernah gak dikasih tahu pihak keluarga? Ada yang ngasih tahu mungkin, ya mungkin ada tanda-tanda gitu lah. Atau akan diganti. Kalau tanda-tanda, lebih kurang dua bulan yang lalu. Saya sebagai lawyer mempunyai alibi. Artinya sudah tidak ada kooperatif, sudah tidak ada komunikasi yang baik. Dengan siapa nih? Dengan saya. Siapa? Bang Zek dengan UMI. Dengan, oh iya. Bang Zek dengan keluarganya Dawia. Sudah gak ada komunikasi. Artinya dalam... Kalau WhatsApp dibalas gak? Nah, itu dia. Gak dibalas? Gak dibalas. Berapa kali WhatsApp tidak dibalas? Lebaran gak ketemu? Enggak. Lebaran gak ketemu. Dan kita juga gak tahu UMI ada di mana. Oh gitu? Karena WhatsApp juga gak dibalas. Telepon juga tidak diangkat. Gitu kan? Kita ada pernah coba telepon juga. Kita pikir ya, sudah lah gitu. Masa kita terus sih yang harus. Dan ini ketika kasus ini kemudian ada. Si Dawia mengatakan bahwa ini dia harus menandatangani sesuatu. Pernah tanya? Ada jawaban gak? Jadi, begini. Dawia ini terpaksa tertekan. Ini bukannya baru ini kok di rutan Pondok Bambu. Di rutan Pondok Bambu ini, ini udah ada klimaksnya. Waktu di rutan Polda ini, sudah banyak manuver-manuver dari pihak ketiga. Yang merasa hebat, yang menjadi player ini loh. Tetap saya, yaudah karena ini adik saya, ada ipar saya, ada istri saya. Saya urus yang terbaik. Pihak ketiga ini mengenal keluarga? Atau pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan keluarga? Mungkin istri saya kalian bisa menjawab. Di apa ya namanya? Silahkan dianalisa sendiri aja. Jadi kenal keluarga ya, sebetulnya. Coba kita lihat, ini ada statementnya Widra ketika mengetahui bahwa Dawia ditekan dan akhirnya menandatangani, disuruh menandatangani surat pemutusan kuasa. Gitu ya, kita lihat. Besoknya, sore dia telepon saya. Dia telepon saya, dia nangis-nangis. Dia nangis, dia bilang, dia tanya sidang. Sidang benar gak sih tanggal 21? Hah? Aku bilang, kenapa sih kamu? Gitu kan, saya panik dong. Terus terang, saya panik. Kenapa ini kok? Dia tiba-tiba nanya sidang ini itu. Terus saya bilang, gak, gak mungkin. Gak mungkin, Dedy. Gini, gini, gini. Terus dia nangis. Dia nangis agak keras ya. Aku bilang, kenapa, kenapa? Sampai aku tanya kenapa. Berapa kali itu sampai, ikstifar Dawia, kenapa? Terus saya dengar, Dawia salah, Dawia gini. Dawia ditekan, Dawia. Aduh ya Allah. Gini, gitu. Ya, dia bilang. Ada tekanan, artinya suruh berpindah ke lawyer yang lain. Wirda, apa yang, apa yang, apa yang membuat kamu sangat berat? Membuat kamu sangat sedih dari ini tuh apa sebenarnya, Wirda? Saya sama Dawia terpaut 10 tahun. Tapi kami tuh, kalau orang lihat kayak, gak jauh bedalah artinya umurnya. Dan batin, kedeketan kami tuh gak cuma saling ketemu apa segala macem, gak. Tapi batinnya lebih, lebih kuat. Ya. Apa yang dia rasain, saya rasain. Itu yang bikin saya jadi sedih karena, Saya berjuang di sini bukan karena, Ego atau karena apa, Tidak demi adik saya. Saya lakuin semuanya. Sampai saya siang malam, Terlalu tanya ke Bang Zek, sampai mana progresnya. Tolong dipercepat. Saya gak tega. Lihat dia. Terus sekarang saya gak tega, lihat adik saya. Ketemu saya pakai, Kemeja oran, saya gak tega, lihat dia. Itu yang membuat saya, Terus, walaupun banyak tekanan apa segala macem, Kita harus terus, kita harus semangat, kita harus terus. Di awal siapa yang meminta Bang Zek ini, Untuk bisa menangani Dawia? Umi. Umi yang menangani. Jadi bukan Bang Zek yang mengajukan sendiri, bukan ya? Bukan. Dan sudah banyak hal yang dilakukan. Banyak. Artinya saya disitu juga melihat, Bagaimana perjuangannya Bang Zek. Pergi pagi, pulang malam, Dan segala macem. Artinya dengan, Progres yang ada, Selesai artinya, Semuanya ada. Jadi Dawia, Sampai menuju sidang, Ini juga Bang Zek yang mendampingi. Sampai diantar dari, Dari kejaksaan, Dari polda ke kejaksaan, Dari kejaksaan, Ke rutan, Itu di, Bang Zek lah yang, Bawa-bawa kopernya segala macem. Dan saya juga, Ditelepon, Kamu kesini cepat, Biar ketemu sama Dawianya. Sayang. Apa yang barang yang bisa masuk, Yang gak bisa masuk, Sayang. Kakak Dawia dan istrinya, Yang sedang hamil, Sekarang ini ada di mana? Sedang ada di, RSKO. Itu juga Bang Zek juga yang mendampingi. Iya. Sampai, Sampai bisa mendapat perawatan di RSKO. Dan setelah lagi juga. Jadi, Yang berat, Yang paling berat, Buat Bang Zek dan juga Wirda, Dalam situasi ini, Itu sebetulnya apa sih? Yang ingin di, Diperjuangkan. Di Dawia. Dawia. Dawia dan Muhammad pastinya. Semuanya sih. Cuma, Artinya, Karena, Ini lebih dulu ya. Ini lebih dulu kan, Sidang. Coba kita lihat, Ini statementnya Fitri ya, Bahwa, Kalau tadi dari Bang Zek dan, Dia mengatakan, Dia ditekan, Ditekan. Ketika ditanya ke Fitriya, Fitriya mengatakan, Kalau, Tidak ada yang menekan, Siapa yang menekan? Ini semua adalah hasil musyawarah. Begitu-gitu. Tadi saya sudah sampaikan juga, Kalau katanya Dawia, Ada yang menekan, Ya kan? Dawia tertekan, Berarti ada yang menekan. Yang menekan itu siapa? Karena Umi, Tidak menekan sama sekali. Semua kan keputusannya, Harus dibicarakan bersama. Dan segala sesuatunya, Karena memang kita keluarga besar, Dan ini masalah keluarga, Bukan cuma masalah Dawia, Atau masalah Umi. Jadi diputuskan bersama-sama, Dan setiap, Dari keputusan, Solusi jalan keluar itu, Harus dipikirkan, Yang terbaik, Untuk semuanya. Oke, Apa komentar Widah? Musyawarah, Pernah ada juga musyawarah Bang Zek? Makanya, Artinya, Saya bingung, Dibilang musyawarah, Keluarga, Keluarga yang mana? Musyawarah yang mana? Sedangkan saya, Yang sebagai lawyernya, Yang saya sebagai anaknya. Dan ini, Anaknya istri saya. Iya kan? Kalau dibidang berbicara, Keluarga, Musyawarah, Otomatis, Saya pasti diundang. Ini enggak ada, Makanya, Bingung nih ya, Keluarga yang mana ya? Jadi ini sudah ada beberapa di infotainment muncul. Ada telpon enggak dari pihak? Enggak ada. Dari mana nih? Dari Fitriah? Enggak ada. Dari Umi? Enggak ada. Artinya begini, Saya tambahkan sedikit. Ya, Memperjelas, Biar terang-berenderang. Setelah, Saya press con 14 Juni, Ya kan? Mengurungkan diri, Tidak ada, Hari itu atau besok, Ditelepon, Kenapa nak? Mengurungkan diri, Kenapa bisa begini? Atau telepon lah istri saya. Enggak ada. Jadi, Saya berharap, Oh ini yang mau diinginkan, Dimau, Dimaukan. Ya silahkan, Kalau percaya dengan pihak ketiga, Dengan player, Ya, Mudahan aja, Apa yang diinginkan tercapai, Ya kan? Kalau ada yang mengatakan, Bahwa mungkin diganti, Karena dilihat, Bang Sek mungkin kurang bisa, Membantu Dawia secara maksimal. Apa komentar, Bang Azim? Kalau dibilang, Saya kurang banyak membantu Dawia, Saya sudah bicara dengan teman-teman media, Silahkan konfrontir dengan Dawia, Ya, Artinya bagaimana kinerja saya, Selama ini, Saya bekerja sudah melebihi lawyer. Apa contohnya? Contohnya, Contohnya ya, Ini sensitif nih ya, Kalau Dawia tidak ada uang saku, Saya yang berikan, Saya datang ke sana, Istri saya datang ke sana, Berikan uang saku, Bukan cuma untuk Dawia, Untuk Muhammad, Untuk yang lainnya, Kalau mudah-mudahannya, Masih diakuin, Ya, mudah-mudahan masih diingat ya, Kita tidak menganggung, Enggak, Gak apa-apa. Cuma itu hal sekecil, Cuma artinya begini, Tolong dihargai, Kami disini berjuang, Bukan kenapa-kenapa, Kita melakukan ini semua ikhlas, Insya Allah kita ikhlas, Tapi tolong dilihat, Jangan sampai, Sekecil-kecilnya gak diingat, Gitu loh, Artinya, Sedih amat sih, Gitu loh, Walaupun kita gak ngarepin apa-apa gitu, Cuma kok kayak, Dibilang musyawarah, Kita gak ditelepon atau apa, Enggak ada. Apa yang dikhawatirkan, Dari Bang Sek dan juga, Mbak Wierda, Wabirda mengatakan, Bahwa yang paling disedihkan, Dan yang paling dikhawatirkan, Adalah Dawia, Apa yang dikhawatirkan, Ketika pengacaranya berganti, Selain berikut ini, Jangan kemana-mana, Tetap di Rumpi, Gak apa-apa juga kan ya, Jadi gak ada apa-apa sih, Gitu, Cuma memang, Umi memutuskan, Untuk mengganti, Jadi, Itu yang terjadi, Kalau kenapa-kenapanya, Nanti tanyanya sama Umi, Baru-baru-baru. Sub indo by broth3rmax